Klik senyuman dari Israel Gimana G, rasanya balik lagi ke Israel? Luar biasa Kurang lama, harus tinggal lagi Lebih lama Semoga yang ikut nonton juga bisa merasakan Di Jawa Bulan Maret kita juga akan bawa rombongan ke sini ya Jangan lupa kita bulan Maret Tur Fakta Israel Kita juga akan datang ke Tel Aviv Kita akan menyempatkan Cari waktu khusus Untuk ke Tel Aviv Dan ke Jawa Ada yang mau jogging orang kali Maik sepeda Ya karena sewa sepeda banyak ya Di Israel, di Tel Aviv Banyak banget yang bisa sepeda Sekarang jam berapa? Tengah lima Tapi udaranya sudah lebih gila Dan ini kita baru Samson Kita masih jalan Kita kan masih jalan ke arah Ini jadi kalau kita menyusuri pantai Akan tiba di hotel kami Dari Dari Jawa sini ya Nah jadi seperti yang Anda lihat Orang-orang Arab Israel Orang-orang Palestina Yang memilih menjadi warga negara Israel Mereka menikmati Kehidupan yang sama ya Kalau bisa dibilang Ya mereka menikmati Apa yang menjadi hak warga negara Israel Dan mereka Dan mereka jelas-jelas Kelihatannya senang Tentu kita gak tahu ya Problem kehidupan keluarga seperti apa Tetapi sebagai warga negara Tentu saja mereka menikmati hal-hal yang Menyenangkan Di Israel ini Mungkin saya akan membandingkan dengan kondisi Di negara Arab lain Misalnya di Yemen Yang sedang perang Atau Di Yemen yang sedang konflik ya Kemudian di Syria Atau di Iran Nah Anda bisa bayangkan Kehidupan yang mereka nikmati di negara ini Di Israel Ya tentu sesuatu yang Patut disyukuri Nah kalau ada yang masih bilang Apart hate Coba di datang Ke Israel Dan bisa lihat sendiri Apakah ada apart hate Apakah ada diskriminasi Kalau ada diskriminasi Maka tentu saja Tidak akan ada partai Arab di Israel Tetapi nyatanya Ada partai Arab Ada anggota kmeset Yang berasal dari Arab Palestina Dan juga Orang Arab Israel Tentu tidak akan menjadi Atau tidak memilih menjadi Warga negara Israel ya Tapi nyatanya ada sekitar Dua jutaan Orang Arab Israel Nah Jadi Kalau Anda berbicara tentang apart hate Tentu harus ada Dasar atau rujukannya Rujukannya apa Diskriminasinya seperti apa Kalau yang ada maksud adalah Orang-orang Palestina Yang tidak memilih Menjadi warga negara Israel Tetapi tinggal di Yerusalem Karena mereka punya Paspornya adalah paspor Dari Yordania Mereka dulunya adalah Warga negara Yordania Ketika Yordania berkuasa Di Yerusalem Timur Dari tahun 1948 Sampai 1967 Jadi Betul-betul Kita harus Melihat Dasar rujukan Kalau Anda mengatakan Terjadi apart hate Dari sisi yang mana Dari Pijakan Atau Rujukan mana Yang Anda Katakan Atau klaim itu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton